Halo ko friends, ini adalah soal tentang pertidaksamaan geometri. Pertama-tama kita ubah dulu menjadi persamaan, karena kita tidak mencari nilai X-nya. Akar 3-nya kita pindah ruas, kemudian kita bagi 2. Kita tahu setengah akar 3 adalah cos 30 derajat. Di sini min cos 30 derajat kita ubah, alfanya 30 derajat, jadi 180 derajat dikurangi 30 derajat, sama dengan cos 150 derajat. Kemudian kita lihat persamaan cos, di sini A-nya 150 derajat, jadi di sini 150 derajat, kemudian yang ini min 150 derajat. Bila kita K-nya masukkan 0, maka X-nya 150. Bila K-nya sama dengan 1, lebih dari 360 derajat. Di sini batasnya antara 0 sampai 360. Kemudian bila K-nya min 1, hasilnya akan negatif, jadi tidak termasuk. Sedangkan yang ini K-nya sama dengan 1, min 150 ditambah 360, hasilnya 210. Bila K sama dengan 2, hasilnya lebih besar dari 360. Bila K sama dengan 0, maka hasilnya akan negatif. Di sini 150 derajat dan 210 derajat bundar kosong, karena tidak ada sama dengannya. Kemudian untuk 0 sampai 360, batasnya di sini ada sama dengan, maka bundar penuh. Kemudian kita cek X sama dengan 0, kita masukkan 2 cos 0, tambah akar 3. Hasilnya adalah positif. Karena di sini faktornya tunggal, maka selang-seling. Maka positif, negatif, kemudian positif. Yang diminta yang di sini lebih besar dari 0, jadi yang positif. Maka, himpunan penyelesaian X-nya, X di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 150. Lalu, 210 kurang dari X kurang dari sama dengan 360. Untuk pilihan gandanya, maka yang benar adalah yang A. Sampai jumpa pada soal berikutnya.